Kita berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih khusus masalah? La ilahi illallah, kok sampai Nabi ngentikan wa inzana, wa inzaraf. Siapapun yang melapatkan la ilahi illallah, Muhammadul Suha, itu suatu saat pasti masuk suruh. Meskipun dia pernah zina, pernah malu. Itu jelas tak hadis di Bukhari, di Muslim. Wa inzana, wa inzaraf. Meskipun zina, kan. Ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinaan, enggak. Ma'adawah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan perzinaan. Tapi Nabi ingin ngentikan begini. Absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan. Rektor Al-Azhar akan bilang satu, enggak apa satu. Lonte ya bilang, dua. Koruptor ya bilang, dua. KPK ya bilang, dua. Nol satu ya bilang, dua. Nol dua ya bilang, dua. Karena absolutisme kebenaran. Nah Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati. Sehingga siapapun yang melapatkan, sah. Jika orang yang kafir 70 tahun sekali melapatkan syahadat, sah. Enggak usah begini. Pak kafir, soleh dulu ya berapa tahun. Baru anda sah melapatkan kalimat, laylah. Enggak ada seperti itu. Semua ulama, ikjma. Orang kafir 70 tahun melapatkan laylah luas sekali. Langsung menjadi muslim. Muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersarat kesolehan maupun kefas. Kayak tadi, orang bilang satu, enggak apa satu harus profesor apa anak TK boleh. Jangan mentah-mentah profesor, doktor, rektor, UBM, atau UI. Tadi anak kecil bilang berapa satu, satu, dua. Sudah, aku tak bilang empat. Enggak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepah. Sepah.